Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jeff Haes. Nah, di kesempatan kali ini saya akan review dan juga unboxing dan juga rekomendasikan salah satu kemeja ya ataupun ya brand kemeja intinya yang mungkin cocok buat kalian dipakai lebaran nanti. Ya, karena untuk koleksinya sendiri memang ini lengkap. Ada baju koko, ada kemeja formal, ada juga kemeja casual dan juga pakaian lainnya termasuk celana. Mau celana yang panjang ataupun celana yang pendek ataupun kalian sedang mencari yang namanya t-shirt. Setelah seperti ini ya. Nah, merk apakah itu dan brand apakah itu maksudnya dan harganya berapa, kualitasnya seperti apa disimak guys videonya sampai selesai tanpa di-skip. Barangkali di ini bisa menjadi defensi buat kalian semua. Baik dipakai secara pribadi ataupun buat dikasih ke orang-orang terkasih kalian. Karena dijamin sangat worth it banget dan akan sangat puas kalau kalian pegang langsung kualitas secara tidak langsung. Dan yang perlu kalian tahu ini harganya murah rata-rata memang under 200 ribuan. Tetapi ya ketika kalian melihat air tag ataupun harga di air tag-nya ini baju harganya itu dikisaran 500 ribuan saja. Worth it banget? Ya jelas kalau versi saya jelas worth it. Yang akan saya bahas di kesempatan kali ini adalah berbentuk kemko ataupun kemeja koko. Cocoklah ya dipakai bulan puasa ataupun lebaran ini. Kayak gitu kan. Karena kalau kemko itu nuansanya memang cocok banget lah untuk bulan-bulan ini seperti itu. Nah biar kalian tidak penasaran kemeja apakah itu dan brand apakah itu. Ini dah guys untuk kemejanya adalah M231. Mungkin kalian para pembudaya sosmed sudah tidak asing dengan brand yang satu ini. Ingat ini adalah brand lokal loh guys ya. Jadi M231 saya C2S. Kenapa? Saya C2S kesengaja karena biar nanti bisa saya coba. Nah untuk detailnya kalian bisa simak videonya sampai selesai tanpa di skip ya. Nah ini dah guys untuk penampakan lebarnya ya. Saya akan kasih lihat dulu ke kalian untuk bagian kancingnya. Jadi kancing itu semuanya di luar punya warna yang senada dengan warna bajunya ataupun warna kemeja kokoknya. Dari bagian bawah hingga ke bagian atas. Dan mari kita ukur saja untuk panjang bajunya berapa. Untuk size S ini kurang lebih 70 cm. Kadang ada yang 72 cm tergantung lah. Intinya sih seperti itu. Untuk timbal size S ini memang ini adalah selimpit. Dan ini untuk lebarnya kurang lebih 49 sampai 50 cm-an. Yang saya punya di sini memang untuk ukuran lebarnya adalah 48 cm. Dan mari kita ukur juga untuk lubang kantongnya. Jadi untuk lubang kantongnya, mulutnya itu lebarnya adalah 10 cm. 10 cm bisa jadi. 10 cm kayak gini guys. Untuk kainnya udah tadi. Nah biar kalian tidak penasaran seperti apa penampakan kemeja M231 size S warna berah marut. Ketika dikenakan, saya akan coba kasih lihat ke kalian ketika dikenakan oleh saya sendiri. Ya kebetulan yang saya punya di sini size S nya itu S. Ya memang badan saya kurang begitu tinggi dan tidak begitu besar lah intinya. Nah kita lanjut. Pakai saja ya guys. Ini keren banget. Jadi tidak mudah kusut lah guys untuk kainnya lah ya seperti itu. Nah ini untuk bagian dalamnya. Seperti yang kalian lihat di video. Nah kita lanjut kenakan saja. Memang ini berasa pilnya itu berasa nyaman banget lah intinya ketika dikenakan. Ya jadi pas banget untuk kemeja bentuk kerahnya. Kan ini namanya juga kemko. Jadi atasnya itu kayak koko seperti itu ataupun kayak bamus. Bagian bawahnya seperti bentuk kemeja. Dan ini untuk bagian lengan. Bagian kancing di lengannya seperti ini. Jadi memberikan kesan rapih lah ya. Kalau pakai kancing itu berbeda dengan yang slobong lah intinya. Nah ini ketika dikenakan seperti ini guys. Jadi berkesannya itu rapih, mewah, elegan. Apalagi warnanya itu memang rata-rata polosan ya. Karena memang saya suka yang polosan saja. Kenapa yang polosan saya suka? Karena menurut saya ini simblas. Jadi memang rata-rata simblas sih kalau polosan. Berbeda dengan yang motif kayak gitu ya. Gak tau kalian suka, lebih suka yang motif atau lebih suka yang polosan. Silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Nah ini ketika dikenakan seperti ini guys ya. Jadi udah pas banget sih. Untuk ukuran size S di badan saya. Nah seperti ini. Ini tidak mudah kusut memang sih. Serius, ini memang tidak mudah kusut untuk bajunya tuh ya. Jadi bisa dibuktikan sekali lagi. Karena saya udah pelanggan lama. Baju ini ya cocok banget sih. Untuk size-nya apalagi lengkap. Dari mulai XS sampai XXL. Dan yang paling penting modelnya itu kekinian banget. Dan rata-rata seamless. Jadi seamless itu mudah dikenakan. Dimanapun, kapanpun. Dan mudah dipadu padankan. Nah sekian semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.